Kami ngobrol dengan Operasional Manager di Layana.id seputar pembuatan aplikasi mobile. Terkait seberapa penting membuat aplikasi mobile untuk bisnis, berapa harga ideal pembuatannya, biaya apa saja yang bisa dibangkas, sampai ke gimana kalau cuma punya budget minim tapi ngotot dengan bikin aplikasi mobile. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggit. Di Layana.id saya sebagai Operasional Manager. Jadi penting atau tidaknya itu kembali ke bisnisnya. Ada kan yang membuat aplikasi ini, memang bisnisnya memang bisnis online atau startup aplikasi. Itu memang sangat penting karena dia menjual bisnisnya berdasarkan aplikasi. Mau nggak mau dia harus membuat aplikasi. Di sisi lain ada bisnis yang sudah offline lama, kemudian dia mencoba mengembangkan bisnis secara digital. Itu bisa saya katakan butuh tidak butuh. Karena dari sisi brandingnya bagaimana harus diperhatikan apakah sudah siap dengan pasar digital. Kalau memang dia sudah siap dengan pasar digital, membuat aplikasi, ya bisa jadi satu pilihan untuk menembus pengembangan ekonomi secara digital. Tapi kalau bisnis kita belum besar, kemudian belum mempunyai member yang banyak, kemudian kita membuat aplikasi itu juga bisa menjadi blunder. Kenapa? Karena sekali lagi aplikasi ini hanya sebuah wadah. Kalau kita menginvestasikan besar hanya untuk sebuah wadah, kemudian uang kita habis, budget kita habis, itu akan membasir lebih baik digunakan untuk pengembangan brand. Seperti membuat website, kemudian sosial media, iklan promosi di Google Ads maupun Instagram Ads. Itu supaya orang banyak mengunjungi bisnis kita dan brand awareness-nya terbentuk dengan sendirinya. Kalau sudah banyak, baru kita mengupayakan untuk membuat aplikasi. Contoh paling bagus itu punya Starbucks. Dia punya customer base yang besar. Kemudian dia membuat aplikasi untuk menunjang operasional mereka. Seperti membership, ada point, ada voucher di sana. Itu menunjang proses bisnis yang ada di dalamnya. Itu adalah hal yang tepat dilakukan oleh bisnis yang sudah punya bangsa pasar yang besar. Tapi kalau bisnis K kecil, belum punya member sama sekali, kalau bisa jangan dulu untuk membuat aplikasi. Tapi perluas brand kita dulu. Budget untuk membuat aplikasi. Jadi investasi awal yang harus disiapkan bisa 100 juta sampai 300 juta. Angka segitu masih bisa lebih tinggi, masih bisa lebih rendah. Artinya fluktuatif. Itu kembali ke kebutuhan dari aplikasi ini. Dari segi fiturnya bagaimana, dari segi teknologinya. Kemudian orang-orang yang akan terlibat di dalam proyek ini. Kemudian juga mengenai server, alat-alat yang digunakan. Serta ke depannya untuk pengembangan. Pastikan ketika aplikasi sudah jadi dibikin, itu tidak hanya berhenti di situ. Tapi harus ada pengembangan dan maintenance. Contoh seperti di Gojek. Pada bulan pertama launching, dia cuma ada goret saja. Tapi setelah beberapa bulan, dia langsung launching dengan GoFood, serta GoPay dan macam-macam. Artinya apa? Setelah ada aplikasi satu yang dibuat, selanjutnya akan ada lagi. Untuk menunjang inovasi dan pemasaran yang ada di aplikasi tersebut. Pembuatan aplikasi, pengembangan aplikasi, itu membutuhkan banyak tim yang terlibat. Tidak hanya seorang programmer saja, tapi programmer itu dipecah menjadi beberapa bagian. Ada yang bekerja sebagai UIUX designer untuk mendesain sebuah tampilan aplikasi. Kemudian ada yang namanya backend. Itu untuk membuat database, membuat API untuk jembatan antara database dengan aplikasi. Kemudian ada mobile apps development. Itu juga bisa dipecah lagi. Bisa satu untuk Android, satu untuk iOS. Ada juga yang satu outputnya untuk website. Setelah itu ada QA tester, ada DevOps server, dan juga security engineer. Jadi banyak sekali yang akan terlibat di dalam proyek sebuah pembuatan aplikasi. Di luar resource, itu juga penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yang tinggi, misalnya teknologi itu belum digunakan oleh banyak segmen. Misalnya yang sekarang ini banyak digunakan adalah teknologi natif, misalnya. Tapi kemudian muncul teknologi react natif yang terbaru. Nah, pasti dari segi resource-nya belum terlalu banyak. Kalaupun ada, harganya pasti masih tinggi, kan? Masih tinggi karena populasinya belum banyak. Itu juga yang membuat harga ini semakin tinggi. Yang kedua, masalah alat dan juga server. Itu juga tergantung dari aplikasi yang akan dibuat. Aplikasi yang akan dibuat, misalnya aplikasi seperti mirip YouTube, gitu kan? Jadi server yang digunakan itu sangat besar. Nah, dari sisi server juga ada server khusus streaming, ada server khusus playback. Jadi itu memakan banyak sekali beya di sana. Nah, untuk jangka waktu pengerjaan juga berefek. Karena kita juga membayar mereka atau membayar resource-nya itu berjangka. Artinya, semakin lama proyek ini dikerjakan, maka budget yang akan keluar akan semakin besar. Itu ada beberapa faktor yang seperti tadi saya sampaikan. Yang pertama itu bisa pengurangan fitur. Fitur apa saja yang tidak perlu ada di awal, yang belum penting-penting banget. Tidak harus semua ada di awal. Karena yang penting-penting aja dulu dikerjakan supaya bisa menghemat. Yang kedua itu teknologi yang tepat seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pemilihan teknologi, kalau bisa, yang tidak usah mengejar yang paling terbaru. Tapi yang paling umum dan populasinya development-nya, populasi programmer-nya paling banyak. Untuk biaya, di setiap daerah itu pasti memiliki perbedaan. Karena pengambangan aplikasi itu tidak lepas dari orangnya atau programmer-nya. Jadi di mana kita dapat programmer itu, itu harga yang didapat. Jadi misalnya kita dapat rata-rata orang Jogja semua, dibanding dengan orang Jakarta semua. Itu pasti perbedaannya akan sangat jauh juga. Jadi pemilihan programmer yang terlibat juga sangat berpengaruh ke harganya. Kalau bisa membuat aplikasi yang tidak terlalu mahal, itu ada beberapa pilihan. Jika masih ingin membuat aplikasi yang sesuai kebutuhan, maka usahakan membuat MVP. Minimum Variable Product. Jadi kita membuat aplikasi yang fiturnya itu sesuai kebutuhan kita saja. Fitur-fiturnya yang istilahnya kurang perlu, itu bisa ditinggalkan dulu. Kita membuat fitur yang kira-kira perlu dulu, yang bisa dikejar cepat. Nah, untuk yang bisa dikejar cepat dulu, kemudian fiturnya bisa kita pilih dulu. Itu bisa memangkas waktu, bisa memangkas tim, dan juga teknologi yang digunakan harus dipilih juga supaya bisa. Apa sih yang dikerjakan ini paling cepat? Nah, itu yang harus dipilih. Itu yang bisa memangkas harga. Kemudian ada pilihan lagi. Pilihannya adalah mencari tim yang sudah punya template. Kita mau bikin aplikasi marketplace. Nah, kita tinggal mencari orang yang pernah membuat aplikasi marketplace, kemudian kita berikan contohnya. Itu bisa memangkas harga juga. Cuman ketika ada, tetap ada plus minusnya. Mungkin di sisi maintenance-nya, nanti pasti akan bermasalah di sana. Karena pengembangan aplikasi itu pasti akan mengikuti pasar. Jika aplikasinya template dan tidak fleksibel, maka pengembangan nanti akan susah. Ada juga yang pilihan ketiga ini menggunakan freelancer. Freelancer ini juga artinya mungkin bisa memangkas. Dan juga lebih foran. Tapi ada kendala juga. Di lapangan, sering banget freelancer hilang atau sudah kontrak tapi tidak sesuai dengan pekerjaan. Itu juga sering. Jadi, saran-saran yang paling terbaik adalah membuat aplikasi sesuai kebutuhan, sesuai kapasitas, dan fitur yang diutamakan saja. Jangan semuanya. Dan juga pilihlah programmer atau pilihlah perusahaan IT, perusahaan software development yang terpercaya, yang punya kredibilitas. Nah, itu adalah hasil ngobrol seputar pembuatan aplikasi mobile, guys. Gimana? Sudah paham kan kenapa harganya sangat mahal? Jadi, buat kalian yang minim modal tapi tetap ngotot pengen bikin aplikasi mobile, mending fokus bikin fitur aplikasi sesuai kebutuhan saja ya. Jangan minta bikin bikin aplikasi peluk kait sebuah tapi bajetnya cuma 2 jutaan.